Intro Salam UG Sport, apa kabar pemirsa UG TV, penggemar catur Kita kembali berjumpa dalam siaran langsung UG Sport Catur Dan seperti biasa, saya ditemani oleh kembaran saya Yang selalu sukses, dunia akhirat Ada Mas Santo, Megaranto, Grandmaster Mas Santo, apa kabar? Mas, Lamu Tabesuo Mas Cerita dulu sedikit kegiatan semasa kita off ini mulai dari Ada pertandingan apa aja ya? Waktu itu pon Eh, antar mahasiswa dulu Kemudian pon Ya mungkin yang paling lama pon, mungkin dalam 2 minggu Dalam 2 minggu pon Pengalaman apa yang diambil dari pon, Mas? Ya karena kan pon adalah ajang apa? Tertinggi Di tingkat nasional, ajang tertingginya Di tingkat nasional Jadi sangat menarik lah banyak pertandingan yang Ada kejutan Ada apa, ada banyak-banyak kejutan juga sih Mas Santo mewakili Jawa Barat? Waktu itu mewakili Jawa Barat Mewakili Jawa Barat, berapa kali bertanding? Kalau itu kan dicatur kilat, catur cepat, dan catur standar Berapa kali waktu itu, Mas? Ya kalau itu 9, 27 lah 27 kali bertandingan Itu kan seminggu ya, pon itu ya Ya hampir mau 2 minggu Hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu Nah disana, di Papua sana gitu Oleh-olehnya adalah Oleh-olehnya ya Alhamdulillah dapat mendali Mas lagi Yes Itu dia ya Jadi pemirsa UGTV itu Yang bisa disampaikan tadi oleh Mas Santo Megaranto Dan kita juga Sore hari ini tersambung dengan Zoom Yaitu dengan Coach Bunarto Coach Selamat sore Coach Iya Wuhh di pantai dia Wuhh di pantai Sama-sama di pantai Ah, gak percaya kita lah Dimana aslinya sekarang ini? Di mana? Di pantai Eh, di mana Coach Iya Di pantai Ah, gak mungkin ya Mas Santo Gak mungkin ya Gak mungkin ya Apalagi itu di Hawaii Ya, oke Coach, apa kabar Coach? Baik, baik Baik, sehat ya Coach, kita Sehat Ke Coach dulu nih Sekarang nih Karena kita ini punya satu acara Ya Punya satu acara besok ya Kalau tidak salah ya Hari ini ya Eh, hari ini Sudah mulai hari ini ya Mulai hari ini Yaitu Gunadharma Turnamen Catur Online Dalam rangka Hari Anak Internasional Nah Coach, diceritakan sedikit Coach Mengenai Turnamen Catur Online Hari Anak Internasional ini Coach Ya, jadi Turnamen Hari Anak Internasional ini Khusus untuk para pelajar di seluruh Indonesia Jadi di sini ada 6 kategori Kategori SD Putra dan SD Putri Kemudian SLTP Putra dan SLTP Putri Dan SLTA Putra dan SLTP Putri Jadi mereka bermain dengan platform Tornello Yang rupanya bagi mereka itu sangat asing Jadi kemarin kita juga sudah melakukan trial Terhadap para peserta Bahkan sampai dua kali Jadi ada yang masih belum sempat Kemudian kita kasih kesempatan Jadi kemarin itu sampai dua kali Untuk trial itu Memang Tornello itu kan platform baru Yang berbeda dengan platform lainnya Jadi Biasanya mereka menggunakan platform Lichess Yang paling banyak memang Lichess Ada Chesscom Tapi Lichess Lichess ini paling banyak Karena perbedaannya begini Lichess ini sudah sangat Biasa mereka mainkan Dan juga Lichess ini Otomatis langsung ya Jadi begitu selesai Lichess ini melakukan pairing Tapi berbeda dengan Tornello Tornello itu harus ada operatornya Jadi setiap babak harus dilakukan pairing gitu loh Itu ada sedikit perbedaan Dan biasanya Pada umumnya Platform Tornello ini Sangat baik kita gunakan Dengan pengawasan zoom Ya jadi Artinya Para pemain Diawasi dengan zoom ya Jadi Ini kelebihan daripada Tornello Dan kelebihan kedua Tornello ini sudah Apa ya Mendapat Approve Bahkan Bekerjasama dengan Vendilisatur Dunia Jadi Juga bisa Mereka itu Apa namanya Mempunyai Bisa apa namanya Mengadopsi rating VD Rating VD Dan bahkan Kalau dilihat kan ini Tornello ini kan sudah kita pakai Pada saat Waktu kejuaraan Antar perguruan tinggi Itu sama ya Sama Jadi memang Tornello ini Banyak digunakan Di dalam multi Event VD Jadi bagi Para paketur kita Sangat asing Sehingga Memang berbeda Apa namanya Pengoperasiannya Berbeda tadi yang saya katakan Jadi Tornello Perlu operator Untuk Melakukan pairing Setiap babak Nah itu kelebihan Tornello tadi Saya katakan Dia bisa mengadopsi Rating VD Dan juga Bisa Apa namanya Membuat turnamen Hybrid Jadi hybrid itu Artinya Secara fisik Para pemain Dikumpulkan Dari satu ruangan Pertandingan Diawasi oleh Wasid Dengan tetap Melakukan Apa namanya Permainan secara Online Nah itu kelebihan Daripada Tornello yang tidak Dipunyai oleh Recess Recess Oke Tapi ini kan Termasuk baru Ya coach Bagi para Peserta Seperti apa Apalagi mengingat Ini kategori SD SMP SMA Coach Justru itu Mereka Belum terbiasa Nah ini ada Baiknya Mereka tuh Kita Memberikan platform Dengan Tornello Sehingga nanti Kalau ada turnamen Dan sekarang Banyak turnamen Yang VD Seperti World Youth Kemudian kemarin tuh Ada Asian Amateur Asian Amateur Itu Semua menggunakan Tornello Jadi ada baiknya Mereka Sekarang membiasakan diri Dengan Tornello Artinya dari Sejak Dini ya Sejak Dini Sejak Dini Sudah diperkenalkan Dengan Apa Tornello Yang kemungkinan Bakal mungkin berlanjut ya Mas Anto Ya bisa Kalau ke jenjangnya Lebih tinggi lagi Kan dia udah siap Jadinya Oke Jadi dari awal Sudah diperkenalkan Begitu ya Nah kalau dari versi coach Memang ini Belum terlalu Ini di Indonesia Ya apalagi kan Anak-anak juga Kan kayak masih SD SMP Masih Mungkin belum terbiasa Apalagi Dengan bukan Pecatur Pecatur yang bergelar lah Mas Anto Sebagai Apa namanya Pembimbingnya Ya Untuk mereka Apa yang dirasakan Kesulitan apa yang dirasakan Ketika menggunakan Tornello ini mas Kepada Siswa SD SMP SMP SMA Ya memang harus ada Butuh penjelasan Lebih rinci lah Maka dari itu kan Kemarin ada Ada trial juga Ada trial sebelum Pertandingan resminya Kan hari ini Jadi kemarin tuh ada Trial dulu Jadi Jadi mungkin harus Udah terbiasa lah Kayak gitu Jadi dibiasakan Apa yang Menjadi kendala Pada saat trial kemarin Ya sama kayak Misalnya kayak gimana Cara loginya Kayak gitu-gitu Jadi banyak Banyak bertanyaannya lah Kayak gitu Semacam itu Tapi semakin kita Apa Tahu kan jadi Lebih tahu lagi lah Kayak gitu Ya Memang jumlahnya Keseluruhan berapa sih Coach Total peserta semua Dari tingkat SD SMP SMA Yang sudah terdaftar Saat ini Coach Kemarin malam Sudah ditutup Karena Tornello ini kan Jadi Gak bisa orang Sembarangan mendaftar Jadi Kelebihan dari Tornello Dia bisa membuat akun sendiri Dan melakukan Pendaftaran Ya Nah Jadi Tadi juga masih ada Yang ingin mendaftar Tapi Kita sudah tutup Peserta kurang lebih 170 170 Dari SD SMP SMA Dari semua kategori Dari semua kategori Sekarang ini Sedang berlangsung Ya Empat babak Jadi tadi Sudah mulai Apa namanya Babak pertama Itu jam 3 Sekarang sudah masuk Babak kedua Jadi Nah Kelebihan dari Tornello ini Kita bisa Lihat partai-partai Yang sedang dimainkan Nah Nanti mungkin Dari studio Grandmaster kita Bisa mengakses Dan Boleh 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 Linknya sudah dikasih Linknya sudah diberikan Oke Oke Sudah diberikan Bisa Bisa Kita melakukan Apa namanya Dari semua kategori Tinggal kita pilih aja Mana Partai yang Bisa kita lihat Ya kita bahas Oh ini boleh nih Jadi artinya kita bisa Bisa sambil Lihat di atas ya Ya dan kita Menggunakan sistem SW9 Babak Dengan kontrol waktu 10 menit Plus 5 detik Jadi ini Kayaknya agak bagus Bagi Para Pemula ya Terutama SD Ini sangat baik Untuk mereka Sebelum Uji coba Sebelum Kejurnas Kejurnas itu Kalau gak salah Akan Diadakan Tanggal 20 Besok ini Jadi sekarang ini Ajang yang Kita bikin ini Baik untuk Para peserta Yang akan bertanding Kejurnas itu 170 peserta ini Dari daerah mana saja Coach Bun Ini dari berbagai daerah Kita gak Gak bisa Cek gitu ya Dari berbagai daerah Sebab kan Di Di register Gak Gak Ditanya Anunya Dari daerah Kemana Youtube Coba Mungkin nanti Kita akan Cek Lebih rinci Tapi kan Kemungkinan Bisa Misalnya Dia ngaku-ngaku Bisa gak Coach Bun Jadi artinya gini Saya Sebenarnya Coach Gini Coach Saya Saya nih Saya Notabene Muridnya Mas Anto Misalnya Saya ngaku-ngaku Anak SD Kan bisa Coach Buat akun Ngaku-ngaku Anak SD Gini Gak 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 Kita sudah Melakukan Registrasi Dan mereka Harus Menunjukkan Identitas Kartu pelajar Kartu pelajar Oh Oke Jadi Memang Kelemahan Daripada Di Recess Apalagi Itu Tidak Diawasi Dengan Jum Itu Terjadi Tapi Tapi Nanti Mereka Diawasi Oleh Ingin Kalau Yang Mana Mereka Menggunakan Ingin Itu Akan Ketahuan Memang ada Kemungkinan Beberapa Bisa Melakukan Kecurangan Seperti itu Mungkin Next time Kita Masih Contohnya 50 Pembang Satu Masih Masih Banyak Break Dulu Ya Coach Tapi Jangan Kemana Mana Jangan 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 Dilihat Di Tornelo Itu Yang Langsung Eventnya Oke Baik Nanti Kita Coba Buka Disini Ya Coach Baik Bermis UGTV Kita Nanti Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Dengan Coach Boone Dan Grandmaster Susanto Megaranto Dalam UG Sport Catur Setelah Beberapa Informasi Berikut Ini Baru Nanti Kita Bahas Baik Bermis UGTV Kita Lanjutkan Kembali UG Sport Catur Dan Kita Masih Bersama Grandmaster Susanto Megaranto Dan Juga Ada Coach Bunawan Kita Panggil Dulu Coach Boone Kita Bergabung Kembali Bersama Coach Boone Yang Masih Berada Di Pinggir Pantai Coach Ini Kebetulan Kita Tidak Bisa Kita Tampilkan Sekarang Untuk Analisa Pertandingan Yang Sudah Berjalan Coach Tidak Bisa Kita Tampilkan Karena Keterbatasan Kita Bisa Nge-upload Nih Coach Mungkin Nanti Kita Akan Coba Pada Segmen Berikutnya Ya Coach Episode Berikutnya Baik Secara Khusus Kita Bahas Pertandingan Ini Coach Mungkin Terakhir Coach Coach Juga Kan Harus Mengawasi Pertandingan Nih Sebagai Wasit Internasional Supervisor Kalau ini Coach Sebagai Supervisor Kalau beliau Banyak Supervisor Oke Coach Apa yang bisa disampaikan Apa yang bisa disampaikan Dari Pertandingan Turnamen Catur Online Pada Hari Anak Internasional ini Coach Silahkan Ya Jadi Kita Harapkan Di dalam Turnamen Hari Catur Anak Internasional Ini Bisa Menambah Apa Namanya Wawasan Dan Untuk Penggunaan Platform Tornelo Ini Jadi Karena Tornelo Ini Sangat Penting Sangat Penting Karena Banyak Sekarang Event Pide Ini Pasti Menggunakan Tornelo Bahkan Kemarin Dalam Turnamen Kejuaraan ASEAN Bergu Antarklub Asia Mereka Menggunakan Tornelo Untuk Dihitung Ratingnya Ratingnya Dihitung Rating VD-nya Dihitung Jadi Ini Sekarang Kan Kalau Turnamen Rating Untuk Offline Kan Jarang Dan Harus Keluar Negeri Jadi Mereka Bisa Mengikuti Turnamen Yang Di Adopsi Oleh VD Dengan Penghitung Rating Ini Sangat Baik Bagi Adik-adik Pelajaran Kita Yang Mengikuti Turnamen Hari Anak Internasional Yang Disponsori Oleh Guna Dharma Ini Harapan Harapan Kedepannya Juga Mungkin Akan Lahir Pecatur Pecatur Muda Ya Coach Yang Bisa Melanjutkan Perjuangan Kakak Kakaknya Gitu Kan Betul Ya Coach Minimal Minimal Akan Hadir Lagi Grandmaster Internasional Baru Dari Indonesia Begitu Ya Coach Ya Betul Baik Karena Grandmaster Yang Kita Yang menjadi Komentator Ini Ini Sekarang Udah Usianya Udah Mau Ujung Sabar Mas Prestasi Prestasi Juga Udah Udah Mulai Mentok Likit Perlu Ada Grandmaster Baru Baik Coach Coach Terima Kasih Sudah Memberikan Penjelasan Mengenai Gunadharma Turnamen Catur Online Hari Anak Internasional Ini ya Coach Nanti kita Akan bahas Secara khusus Mengenai Turnamen Ini Setelah Turnamen Ini Berlangsung Nanti Terima kasih Sekarang Berjuang Coach Tetap Semangat Coach Ya Ya Itulah Coach Bunawan Dan Beliau adalah Salah Satu Apa Namanya Legend Untuk Dunia Catur Digunadharma Cerita sedikit Terhadap Coach Bunawan Seperti apa Kiprah beliau Di Gunadharma Waktu itu Pertama kali Kena secara dekat Waktu di tahun 2004 Waktu beliau Jadi Manager tim Olimpiade Ke Spanyol Jadi mulai Dari situlah Perkenalan saya Dengan Pak Bun Jadi Setelah itu Berlanjut Saya Masuk Kuliah Gunadharma Tahun 2006 Jadi Udah Sampai Sekarang Berarti Kebersamaan Dengan Coach Bunawan Ini Bukan dalam Waktu Yang Sebentar Ya Gimana Beliau Dalam Memimpin Percaturan Digunadharma Ini Galak Nggak Sebagai Seorang Patih Beliau Dikos Ini Ya Mungkin Sedikit Galak Disiplin Mungin Khususnya Mumpung Nggak Dengar Mumpung Sudah Terputus Baik Mas Santo Kita Kembali Ke Ini Kita Tema Kita Untuk Hari Ini Adalah Pembukaan Karokan Variasi Klasik Gajah F5 Gajah F5 Mungkin Bisa Cerita Sedikit Mengenai Variasi Karokan Ini Karokan Tersendiri Itu Nama Seorang Nama Seorang Kecatur Juga Masal Dari Amerika Latin Jadi Perpaduan Jadi Karokan Dua orang Bukan Satu orang Tapi Waktu itu Dia sering Mainkan Dalam Posisi Pembukaan Karokan Tersendiri Terbentuk Jadi Nama Pembukaan Oh Gitu Karena Dia sering Main Pembukaan Itu Dua orang Berbeda Tapi Dengan Gajah F5 Ini Sama Artinya Mereka Selalu Main Kalau Gajah F5 Itu salah satu Variasi Variasinya Oh Oke Dari Pembukaan Karokan Banyak Variasinya Bukan Varian Gajah F5 Tapi Dalam hal ini Kita akan Membahas Varian Gajah F5 Varian Gajah F5 Berarti Ada Karo Grandmaster Sudah Berarti Ya Grandmaster Grandmaster Karo Dan Grandmaster Kan Orang Akhirnya Melihat Bahwa Kesamaan Inilah Yang Akhirnya Dinamakan Sebagai Karokan Jadi Digabung Namanya Pembukaan Karokan Klasik Tahun berapa sih kira-kira Karo sama Kan ini? Mungkin sekitar tahun 30-an lah 1930-an ya Oke Baik Nah mungkin sekarang yang kita Lihat Pembukaan Karokan ini Katanya sih pernah Dipakai nih Dalam Duel Visi Anand Dan Magnus Carlsen Tahun 2013 Bener mas? Ya Seperti apa waktu itu? Ya mungkin di pertandingannya Disitu terjadi Hasilnya Hasilnya remis Karena memang Membutuhkan waktu itu Magnus Carlsen Dengan megang buah hitam Dan itu Karokan tersendiri Dengan gayanya Dia memang lebih Posisional Lebih apa Untuk khusus mencari Keseimbangan lah Kayak gitu Jadi bukan bermain agresif Kalau misalnya memilih Pembukaan Karokan Itu biasanya Identik dengan Mau cari remis Atau cari aman lah Kayak gitu Itu bagi keduanya Pada saat itu? Bagi hitam Bagi hitam? Calsen ya Calsen pada tahun 2013 Waktu itu mencari Posisi aman Karena Memang Di Witarung dia semacam Kalau di Witarung dia Kalau hitam Dia bisa cari remis Oke Secara apa? Secara teorinya Kayak gitu Kalau megang putih harus cari menang Kalau cari Jadi hitam Cari remis Pertamanya Kayak gitu Tapi pada saat itu Akhirnya memang Memang remis Tercapai Ininya ya Dari Apa namanya Mangus Calsen Waktu itu juga Katanya Tahun 1993 Grandmaster Utut Adianto Pernah menggunakan Pembukaan Karokan Mengalahkan Grandmaster Amerika Serikat Alexander Sabalov Tahun 1993 Bisa diceritakan Mungkin Mas Waktu itu kan Memang Pak Utut kan Memang gaya Permainnya Memang selalu Pembukaan Karokan Identik Kalau misalnya Nyebut nama Pak Utut Dia selalu Pembukaan Karokan Karena dia selalu main Karokan Gak Jarang ganti Dia Biasanya Jadi Pembukaan Andalannya Dia Karokan Bisa ada senjata Utamanya Semacam itu Apakah Memang Mencari remis Kan Katanya Untuk mencari remis Kan Gak mungkin Mas Utut Memang Gak selalu Mencari remis Tapi Gaya Permainannya Posisional Jadi Sama kayak Saya juga Sebenernya Saya juga Dengan Pembukaan Andalnya Karokan Jadi Karena Waktu itu Beliau Melatih Saya Jadi Mungkin Jadi Ada kemiripan Gaya Jadi Pembukanya Jadi Sama Pembukaan Karokan Juga Ciri Khas Dari Pembukaan Karokan Seperti Apa? Dia Biasanya Lebih Posisional Dulu Lebih Netralisir Dulu Aman dulu Gak langsung Nyerang Jadi Jadi Dia Nahan Dulu Jadi Biasanya Diserang Dulu Gayanya Kalau Lawannya Dia Mentok Serangannya Jadi Akan Contraplay Serangan Balik Oh Oke Memang Aslinya Dia itu Adalah Permainan Posisional Biasanya Kalau Dengan Pemain Typical Posisional Biasanya Akan Memilih Karokan Juga Oh Oke Dua Duanya Menggunakan Pembukaan Karokan Ini Memang Satu Hal Yang Mungkin Sering Sangat Sering Dipakai Dibandingkan Dengan Pembukaan Lainnya Karokan Ini Sangat Terkenal Katanya Ya Kalau Untuk Menahan Cari Remis Atau Cari Lebih Posisional Lebih Aman Permainannya Gak langsung Komplikasi Biasanya Kalau menang Cari aman Aman Biasanya Akan Milih Karokan Oke Nah Ini Pembukaan Karokan Ini Memiliki Sejumlah Kekurangan Apa Kekurangannya Mas Ya Memang Kalau Kekurangannya Dia akan Diserang Dulu Sebelum Memang Saya Serikan Tadi Kalau Kebablasan Lewat Kalah Kalau Bisanya Digempurnya Bener Bener Kita Salah Dalam Defense Jadi Akan Kalah Cepat Jadi Intinya Bahwa Karokan Ini Memang Kita Posisi Defensif Nunggu Lawan Menyerang Tapi Nanti Endingnya Kalau Seandainya Kita ingin Memperoleh Kemenangan Itu Harus Dia akan Ada Counter Pule Kayak Gitu Semacam Kalau Bola Serang Balik Kalau Sepak Bola Mungkin Permain Itali Semacam Itu Jadi Pertahanan Dulu Yang Diutamakan Menandalkan Serang Balik Dia akan Serang Balik Oh Itu Secara Mudahnya Barangkali Untuk Dipahami Oleh Para Pencinta Catur Ini Kalau Kita Lihat Ini Ada Ada Juga Beberapa Kabar Katanya Ini Waktu Dewa Kipas Juga Melawan Irina Grandmaster Irina Itu memang Benar Memang Dengan Pembukaan Karokan Juga Dengan Bukan M4 Dengan Identik C6 Itu Namanya Karokan Waktu Dewa Kipas Irina Megang Putih Irina Jalan M4 Dewa Kipas Dia C6 Jadi Karokan Tapi Di saat Momen Tertentu Dia Blunder Blunder Total Buang Perwira Satu Jadi Kalah Mas Yang Kita Tampilkan Berikut Ini Adalah Salah Satu Dari Permainan Siapa Dan Kapan Ya Sebenarnya Bukan Menggunakan Karokan Hampir Keseluruhan Pembukaan Karokan Kita Bisa Analisa Disini Ada Variasinya Oke Jadi Kita Sama Saksikan Di Nah Disini Baru Satu Langkah Disini Langkah C6 Langsung Dinamakan Pembukaan Karokan Sama Dengan Dewa Kipas Misalnya Dengan Poutud Atau Magnus Carlsen Jadi Langkah Pertamanya C6 Ini Langkah Pembukaan Karokan Oke Nah Disini Nah Variasi Klasik Gajah F5 Sebenarnya Disini Ada Variasi Kuda D7 Nah Yang Sekarang Lagi Populer Kuda F6 Apa Apa Keuntungan Dan Kelebihan Dengan Variasi Baru Tadi F6 Kuda F6 Dia Lebih Cepet Langsung Mengamankan Rajanya Dia Langsung Ada Pertukaran Misalnya Kuda Kali F6 Jadi Dia Lebih Cepet Rokadenya Tapi Dengan Kelemahan Pionya Tumpuk Kalau Dicatur Kurang Bagus Tapi Dengan Keuntungannya Dia Lebih Cepet Buahnya Lebih Rokadenya Lebih Cepet Terus Buah Perkembangannya Lebih Cepet Juga Keluarnya Nah Waktu Itu Variasi Klasik Memang Belum Ada Langkah Pembaruan Waktu Itu Jadi Mungkin Waktu Itu Milih Gajah F5 Rata-rata Gajah F5 Yang Paling Sering Sama Kayak Saya Juga Mainnya Gajah F5 Kalau Misalnya Dalam Posisi Ini Sebelum Oke Ini Keuntungannya Adalah Dia Biasanya Langsung Luarkan Buah Dulu Gajah Oh Ya Biasanya Kalau Dia Jalan Ke N6 Dia Akan Mati Gajah Jadi Lebih Baik Keluar Dulu Gajah Yang Ini Karena Dia Keluar Yang Pion N6 Buat Gajah Di F8 Oke Jadi Lebih Baik Gajah Yang Di Sayap Menteri Dulu Iya Kemudian Sekarang Kuda Nah Disini Memang Variasinya Panjang Nih Kalau Itu Langkahnya Bisa Sampai 20 Sampai 30 Langkah Masih Teori Oke Tapi Ini Perlu Diketahui Mungkin Oleh Para Pencerita Catur Ya Kalau Disini Dalam Posi Kuda F3 Ini Sudah Banyak Terjadi Banyak Pertandingan Kuda D7 H5 Masih Masih Teori Disini Tapi Orang Banyak Menggunakan Yang Ini Klasik Ini Oke Kemudian Ya Disini Ada Menteri Ali Maskap Dan Disini Juga Ada Kuda Ke F6 Nah Kita Lihat Bisa Lihat Partai Disini Kuda F6 Ya Disini Makanya Dari Itu Dia Selalu Bertahan Dulu Gak Ada Di Baris Keempat Di Hitam Dia Cuma Sampai Baris Tiga Mungkin Ada Menteri Aja Keluar Yang Satu Di Baris Empat Bagi Hitam Karena Memang Dia Lebih Defend Dulu Lebih Nunggu Diserang Dulu Nunggu Serangan Dari Putih Dulu Posisinya Adalah Ketika Harapan Kita Diserang Ternyata Lawan Juga Punya Tipe Yang Sama Nah Itu Seperti Apa Mas Ya Biasanya Dia akan Nunggu Saling Nunggu Tuh Biasanya Jadi Remis Kalau Itu Biasanya Kalau Lawan Karokan Dia Putih Biasanya Lebih Agresif Dia Akan Otomatis Atau Digempur Habis 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 Oh Kalau Gagal Memang Kelemahannya Langsung Akan Jadi Serangan Balik Jadi Harus Buang Resiko Jadi Bagi Putih Jadi Memang Harus Mematikan Biasanya Posisi Raja Hitam Kalau Saya Sebagai Pemegang Buah Putih Melihat Posisi Seperti Ini Lawan Karokan Harus Mematikan Raja Cepat Harus Nyerang Raja Raja Kalau Mas Pada Posisi Sebagai Boleh dibilang Apa namanya Posisional Ketika Bertemu Lawan Yang Sebenarnya Dia adalah Agresif Menyerang Kemudian Tapi Dia menggunakan Karokan Sama akan Melakukan hal serangan Juga Dengan cepat Iya sama Karena Karena dia memang Mungkin Dia gak Milih karokan Itu kesalahan Kalau pemain agresif Biasanya jarang Melakukan pembuangan karokan Jadi kan Dia gak terbiasa Menunggu Langkah-menunggu Langkah bertahan Akan kacau ya Iya Jadi beda 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 Karakternya Oke Intinya juga Jarang lah ya Terjadi Ketika seorang Mungkin ada sekali Dua kali Tapi sangat jarang Dan itu kesalahan Kesalahan Mungkin juga ada strategi Buat lawannya Terkejutkan Kejutan langkahnya Jadi dengan gaya itu Bisa aja Bisa aja ya Tapi memang pernah ada Ketemu lawan seperti itu Pernah ada Oke Nah ini mudah-mudahan Juga nanti kita bisa lanjutkan kembali Pemirsa Kalau sudah dalam posisi seperti ini Adalah Posisi putih Harus segera Menuntaskan permainan secepat mungkin Memenuh raja Tapi jangan salah Ketika salah langkah Anda akan balik diserang oleh Semakin lambat Dia dalam serangannya Dia akan Lambat Lalu di hitam akan Perbaiki posisinya Jadi kan lebih Agak menyerang Mengendap-endap lah Semacam itu Ya Nanti kita lanjutkan kembali Mirsa UGTV Permainan berikutnya Sama-sama kita saksikan Apa yang akan terjadi Dan langkah apa yang harus diambil Ketika kita Sebagai seorang pemain Menggunakan pembukaan karokan Setelah beberapa informasi Di UG Sports Satur Ya Pembangsa UGTV Masih dalam UG Sports Satur Dan kita masih membahas Mengenai pembukaan karokan Variasi klasik Gajah F5 Kita masih bersama Grandmaster Susanto Megaranto Masanto Kita kembali ke Ke Bilik suara Kok bilik suara Taman catur kita Nah Ini kita lihat Tadi kita sudah sama-sama saksikan Ini Perjalanannya masih Normal-normal saja Artinya masih Sesuai jalurnya Dan disini sekarang Sudah langkah ke Ke 19 Ke 19 Oke Ya disini waktu itu Partai Partai apa Partai Saya sendiri sebenarnya Disini partainya Ya melawan Waktunya disini ada pilihan Menteri A5 Nah tapi disini Waktu itu saya ada Langkah kuda ke F6 Nah disini Partainya nih Saya partai Waktu itu melawan Moridi Abadi Esan Dari Iran Dari Iran Oke Waktu itu di Doha Qatar 2006 ASEAN Games Waktu itu ASEAN Games Oke Ya saya megang buah hitam Disini posisinya Jadi saya lebih Nahan dulu Dalam posisi ini Nah lihat langsung Kalau putih Dia langsung akan menyerang Di Saya terajar nih Gajahnya dia langsung Ngancam kan Kalau misalnya tinggal Menteri G4 Akan dia mematikan Di G7 Dia selalu tujuannya Ingin matikan aja Posisinya Nah semakin dia Buahnya sedikit Akan menguntungkan Buat hitam biasanya Sekarang kan perwiranya Sudah habis nih putih Contoh dalam Jadi Kayak pemain Iran Pada saat itu Menggunakan Buah putih ini Iya Dia lebih banyak Menyerang Tapi tidak memperhatikan Ininya sepertinya Sekarang mungkin Apa Raja saya mungkin Nggak kurang Begitu aman Karena dia terbuka Posisinya terbuka Iya terbuka Tapi dengan buah putihnya Dia semakin sedikit Jadi untuk membantu Serangannya juga Kurang dia mungkin Dari putihnya Oke Nah disini saya ada Counter mungkin B5 Nah semakin pelan-pelan Nah kalau sekarang Udah mulai ending nih Jadi ini mungkin Kelemahan dari Karokan dari putih Kalau serangannya gagal Memang Karokan dia akan Unggulnya di permainan akhir Memang harus kuat Sampai berapa langkah Apa yang dikatakan Karokan kan Karokan juga salah satu Pemen karokan Yang paling terbaik di dunia Karena dia kan juara dunia Jadi mungkin Pandutan dari Pautut Anatoly Karokan Dari pandutan karokannya Nah kalau saya kan Pandutannya Pautut Mungkin dari karokannya Kayak gitu Jadi apa Berurutan lah Sesuai itu Kayak gitu Iya Nah kalau dilihat Memang posisinya adalah Utih Memang dari awal Gencar Melakukan serangan 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 ya Waktu itu melawan Iran ya Iya melawan dari Esan Dari Iran Genar Master Tapi posisinya Dua-duanya Menteri sudah gak ada ini Mas Coba diulang dikit mas Coba diulang dikit mas Coba Sebelum Menteri Nah Ya sekarang Menteri ke G6 Sebenernya memang Kalau tidak diadu Dia akan kena nih Pionnya Misalnya dia Menteri F3 Untuk jaga Pion G2 Saya akan melakukan Menang Pion 2 Jadinya BNR kali saya 5 Dan itu Tidak mungkin mau Ya Putih Maka dari itu dia harus Dimakan nih Gak ada salah satu jalan lagi Menteri ke G6 Nah jadi semakin lama nih Akan diperbaiki posisi hitam Memang ada apa Kata dari Karpo Waktu itu Dari ide-ide Saran-saran dari Pemen Karokan Tidak apa-apa Sampai langkah ke 200 Yang penting menang Buat hitam Itu ciri khasnya Karokan memang Di dalam bukunya Ada kayak gitu Semacam kayak gitu Mau langkah sampai 200 Jadi memang harus Kalau misalnya kita Gak kuat Gak sabar Gak bisa nih Main Karokan Intinya kayak gitu Memang harus sabar Untuk meraih kemenangan Itu kalau Karokan Karena dia mungkin Tertekan di awal Jadi dia pelan-pelan Untuk memperbaiki posisinya Sampai di permainan akhir Jadi Kekuatannya justru malah disitu ya Ya istilahnya Jadi Karpo Nyebutin sampai 200 langkah Sepacam itu Sampai 2 hari 2 malam Gak apa-apa Yang penting menang Saya pasti menang Karena saya akan Sistemnya apa sih mas Menggerogoti ya Istilahnya gitu Pelan-pelan Pelan-pelan Kalau itu kan Karpo Dijuluki dia Langkah-langkahnya menyengat Pelan tapi Pasti kayak gitu Karena memang Gayanya posisional Beda dengan Kaspar Kan agresif Langsung Misalnya dibawa pedang Langsung tebas Langsung menangan Rajanya Lawannya mati Kayak gitu Kalau ini mah tidak Pelan-pelan aja Bunnya secara pelan-pelan Macam itu Coba kita lihat Kita lihat Waktu itu Ini sudah langkah ke Mas Anto melawan orang Iran nih 2006 di Olimpiade Di ASEAN Game Di ASEAN Game Sorry Tapi Keunggulan hitam Dia pion 4 nya baris Baris bareng nih Jadi bisa Majinya bareng Mas itu bukannya Itu boleh Untuk promosi Tapi kalau secara Pertahanan Itu kan Sulit untuk Saling melindungi mas Sejajar begitu Ya Kan beda Kalau sekarang Sudah permainan akhir nih Bukan di permainan Middle game lagi Kalau di permainan Middle game Memang sangat bahaya Karena kan masih ada menteri Biasanya Betul Pasti Di ASEAN Mati Akan mati Tapi kalau sekarang Nggak ada menteri Jadi Raja Bisa bantu nih Seperti kayak putih juga Raja udah ke depan nih Kalau ada menteri Nggak mungkin Raja Sampai kesini Akan mati cepat Posisinya adalah Pion sama Jumlahnya 4 Ini sebenarnya sama ya Iya Permainan ending benteng Ending benteng ini Kalau kita lihat Lanjutkan mas Benteng sini Sekarang mau ngancem mati Sebenarnya G4 Ya sesuai dengan ini Promosi Karena Sama pion Tapi disini ada Blok dari Raja saya Di C6 nya Jadi dia nggak bisa maju Sementara Pion hitam saya Nimpat Bergandengan Jadi bisa Lebih bagus kan Karena dia akan Saling menjaga Skak Makan Nah sekarang udah nyerah Disini Karena kalau dimakan Lanjutannya disini Saya akan makan Gkl F3 G3 Jangan dimakan Pion nya Malah jangan dimakan Kalau dimakan Dia akan pecah Ini 3 pion Tapi akan pecah Akan kena semua Malah bisa jadi remis Nah kalau setelah ini G3 Dia nyerah Karena 2 pion ini Nggak bisa nih Nggak bisa tertolong Sama benteng 1 Nggak bisa dikawal Apalagi rajinya sudah dibates Sama benteng yang di B8 Rajinya nggak bisa lewat Bantuin kesini Terlalu jauh juga Jadi memang Dikawal kan harus ada Keuletan Memang Yang saya lihat Ini kan Mas Hanto ya Dalam posisi Apa ya Mungkin kita Secara orang awam Tidak bisa melihatnya Ini Saya halangi nih Raja Supaya tidak bisa kesini Begitu kan Mungkin tidak tergantung Kalau saya melihatnya bahwa Iya ini untuk Sebenarnya melindungi Raja sendiri Sebenarnya Tapi posisinya Yang Mas Hanto mainkan Adalah Yang bener-bener ini Kesabaran Jangan sampai juga Sementara si pion Akan bisa menjadi promosi Punya dia Udah nggak bisa promosi Nggak bisa Karena ada blok juga Dari rajanya Sementara rajanya juga Biasanya kan Kalau di ending Permain akhir Raja harus bantu Tapi disini Raja Putih Nggak bisa bantu Karena dibatesin Sama benteng Di B8 ini Jadi nggak bisa bantu juga Cuma benteng satu aja Yang bisa kerja Jadi ya kalah Dua pion ini Nggak bisa dicegah lagi Untuk promosi Nantinya Ini yang mungkin Pemirsa yang kita Sebut Permainan cerdas Boleh lah Ini boleh kita lihat Permainan cerdas Selanjutnya Mas Ya itu salah satu Variasi saya Disitu di Kuda F6 Nah sekarang mungkin Yang lebih Saya juga mungkin Sering main juga Di Menteri Ali Maskak Yang sebelumnya Yang waktu lawan tadi Lawan dari Iran Kuda F6 Tapi Menteri Ali Mas salah satu Pilihan juga Menteri Ali Nah Gajah D2 Kalau C3 Dia kurang begitu bagus Karena nggak bisa Rokade panjang Putih biasanya Langsung nyerang dia Nah misalnya Menteri C7 Rokade panjang Jarang Sangat jarang Kalau Pembukaan Karo kan Rokade pendek Kalau di variasi klasik Gajah F5 Kuda F6 Kuda F4 Nah sekarang juga Hitam akan Rokade Panjang juga Karena dia kalau Rokade pendek Akan diserang Akan diserang cepat Misalnya contoh Gajah E7 Misalnya Benteng G1 Rokade Misalnya Rokade pendek Dia berlawanan nih Langsung diserang Kalah cepat Dia kan Hitam belum siap Karena Coba kita lihat nih Disini baris Karo kan Cuma sampai baris ketiga aja Kalau putih dia Udah baris keempat nih Gak ada di baris ini Hitamnya Karena yang ciri kasih Karo kan dia nahan dulu Iya 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 Nah ke dari itu Pilihannya Rokade panjang Rokade panjang Sangat-sangat Rokade panjang Siap Nah G3 Makan Kuda F6 Nah disini langsung dia Ngambil inisiatif putih Biasanya Gajah C3 Misalnya menteri Misalnya benteng H8 Benteng Raja B1 Benteng H4 Jadi dia semakin Nyerang Nyerang ke C8 Rajanya yang terbuka Di C5 Memang kalau secara teori Saling Saling bener Biasanya akan jadi remis Tapi kan kalau Manusia pasti ada salahnya Di momen-momen tertentu Dia ada dengan Langkah-langkah Engine Pasti berakhir akan remis Kalau pembukaan Semua pembukaan sebenarnya bagus Tapi kalau misalnya Kan tergantung dari kita Dari apa Apalannya kita Lihat posisinya Seperti apa Termasuk konsentrasi Di dalamnya Ya beda Ketika kita Ada kesalahan sekali Jalan aja Nah kemudian Langkah berikutnya Mas Ya disini gajah C7 Varian lain dari F5 Ini ya Ya dari gajah F5 Gajah F5 Oke Disini langkah gajah C7 Pau tuh juga Mainkan juga Carpop juga Mainkan juga Saya juga Mainkan juga Jadi memang lebih Apa Sampai dengan langkah Ke-21 nih Berarti Sampai bener-bener Langkah 21 Memang langkah teori Ya oke Ya waktu itu Saya juga mungkin Pernah main juga Waktu lawan Disini ada partenya Tapi saya lihat Sebelumnya Lawan dari Nah disini ada Pilihan seperti ini juga Jadi dia langsung Nyerang Dia di Raja saya Kan terbuka rajanya Ya Waktu itu lawan saya Dari Emil Stofsky Dari? Kalau gak salah Dari Yugoslavia Yugoslavia oke Mungkin dari Sebenernya sih dari Unishovet Dia pindah Benteng makan Nah jadi dia langsung Nyerang Nah sekarang Raja saya kan Terancam nih Sebenernya Tinggal Menteri A3 Nanti Menteri A5 Akan mati Karena terbuka nih Bahaya Nah sekarang Saya langsung nih Diadu bentengnya Semakin apa Buahnya sedikit Lebih bagus Untuk harukan Jadi buahnya sedikit Lebih bagus Nah pada posisi Seperti ini Lawan pasti melihat Langkah ini Yang diambil Oleh lawan saya Dalam hal ini Oleh Mas Santo Dia akan Berlaku seperti apa Dia? Biasanya akan selalu Menghindar Tapi kan Dia lihat Ada posisi Keunggulan pion juga Di dalam posisi ini Pada langkah Di sini Berarti si lawan Sudah merasa Ada sesuatu yang salah Dengan serangan dia Kalau setelah misalnya Dilihat dari sebelumnya Dari awalnya Kan masih banyak perwiran Betul Nah sekarang bisa Lihat dalam posisi ini Buahnya semakin gak ada Gak kerasa dia mungkin Dalam posisinya Silent killer Bener-bener tidak berasa Dia tidak sadar Kayak gitu ya Pas sudah lihat dalam posisi Mungkin kalau bisa merenung Sejenak Dia bisa lihat lah Posisi gue gak bisa nyerang Matiin kan jadi Akan jadi gagal nanti Di permainan akhir Itu biasanya udah kacau Lebih bahaya Lebih bahaya buat putih Oke kemudian Ya disini H5 Menteri E2 Ini lawan Lawan pecatur Yugoslavia waktu itu Oke Kemudian lanjutkan Kuda C6 Nah disini mungkin Skak Disini hasilnya remis Tapi posisi dia Sudah benar-benar kacau ini mas ya Kalau dilanjutkan ke pertandingan berikutnya Mungkin dia akan berpikir ulang Untuk menerapkan hal yang sama Komen Yugoslavia ini Biasanya keuntungan dari karokan Lawan akan frustasi Kalau megang buah putih Kalau misalnya gagal Mungkin gagal Gak langsung kalah posisinya Mungkin gagal tuh imbang posisinya Gak menang nih Tapi dia Kalau manusia kan pasti ada tertekan ya Ada rasa frustasinya kok Nyerangnya gagal terus nih misalnya kayak gitu Jadi dia akan lambat Lawan dia akan blunder Kayak gitu Malah blunder sendiri Secara mentalnya biasanya gitu Itu yang diharapkan dari Dari pembukaan-pembukaan yang pilihan karokan Seperti itu Biasanya kayak permainan di bola juga Misalnya kalau nyerang terus Nyerang terus Gak jembal-jembal Gak jembal-jembal Gak jembal Gak jembal Gak jembal Gak jembal Gak jembal Gak jembal Malah nendang kemana Nendang kemana gitu ya Nah ini pun juga sama Inilah yang diharapkan Seorang pemain Tipe posisional Yang menggunakan Variasi karokan Pembukaan karokan ya Variasi yang Sementara yang di gajah F5 Gajah F5 ini Harapannya adalah Memang bertahan abis Ya Memanfaatkan serangan balik Apabila lawan sudah bingung Sudah bingung ya biasanya Intinya begitu kan Iya biasanya kalau menunggu lawan sudah Frustrasi ya bingung kayak gitu Seperti itu Serang balik Minimal Pemain yang menggunakan Tipe ini Atau permainan seperti ini Akan memperoleh remis Iya Karena untuk bisa mencari Remis memang lebih mudah Dengan pembukaan karokan Karena dia tanpa ada rasa Apa Permainan dikomplikasi Kayak agresif Biasanya dengan risiko Penurut risiko Biasanya dengan langkah Aman-aman aja dia kayak gitu Oke Jadi kita sama-sama sudah Mengetahui Bagaimana posisi-posisi Dari Apa namanya Varian ya Varian dari karokan ini Salah satunya itu Gajah F5 Memang ada berapa mas Yang mas tau Ya sebenarnya banyak Kayak gajah F5 Kemudian yang paling Yang terkenal Apalagi gajah F5 Sebenarnya pembukaan maju Pembukaan E5 E5 Ada lagi kuda D2 Kalau bisa dihitung Mungkin ada 15 variasi Dari karokan Dari karokan aja sendiri Ada 15 variasi Dan yang paling sering dimainkan Mungkin ini Ya ya varian klasik ini Varian klasik ini yaitu Gajah F5 Gajah ke F5 Masih banyak yang menggunakan Sampai sekarang Masih ada aja Mungkin kalau sekarang Yang sebelumnya saya jelaskan Tadi yang kuda F6 Yang langkah yang sekarang Lebih populer Karena memang nih ya Karena ada pekerjaannya Langkah-langkah baru Semacam itu kan Karena bisa lihat di Komputer Di engine ya Jadi mungkin ada lanjutannya Semacam itu Kayak ada langkah pembaruan lah Semacam itu Jadi sekali lagi Kawan-kawanku Itu tidak seru Kalau anda menggunakan Apalagi sampai berbuat curang Dengan menggunakan engine ya Itu sangat-sangat tidak Sangat tidak dianjurkan lah Sangat tidak dianjurkan Dan Gak asik lah lu pokoknya Gitu Kalau anak muda bilang sekarang Ya Jangan mencari Apa namanya Kemenangan dengan cara yang Yang tidak sportif lah Yang tidak sportif Itu yang harus kita Kita hindari Gitu ya mas ya Jadi walaupun Kosbun mengatakan bahwa Mas Santo ini Sudah terlalu Masan-Musi ya Tapi tetap Yang kita harus banggakan Dari beliau ini Adalah tetap menuju Tinggi sportifitas Kemudian juga tidak Tidak ingin Memanfaatkan Kelemahan lawan ini Menjadi kemenangannya Dengan cara yang curang Itu yang harus Ditanamkan oleh Semua pecatur di Indonesia Begitu mas Santo ya Mas Santo Terima kasih ada yang ingin disampaikan Kepada teman-teman Terutama untuk Adik-adik kita yang saat ini Sedang bertanding ya Dalam Kejuaraan Gunadharma Turnamen Catur Online Hari Anak Internasional Ya mungkin untuk Anak-anak yang Lagi turnamen Di apa Antara SD SMP Dan SMA Karena itu juga untuk Persiapan ke jurnas juga Nanti tinggal beberapa hari lagi Jadi buat ini ajang Buat pelatihan juga Untuk ke jurnas Jadi ya di Maksimal mungkin kan Untuk bertandingnya Secara serius Ya oke Yang jelas Harus jujur Ya Karena mainnya online Karena mainnya online Baik Mas Santo terima kasih Sudah Bergabung sore hari ini Dan pemirsa UGTV Apa yang kita bahas Pada kesempatan Sore hari ini Mudah-mudahan Bisa menambah wawasan Anda Dan kemudian juga Selamat bertanding Untuk adik-adik kita Dalam Gunadharma Turnamen Catur Online Hari Anak Internasional Mau kali segenap Kerabat kerja yang bertugas Saya Mas Santo Kosbun pamit Tersemangat Jaga sportivitas Salam UG Sport Terjemahan Si arguments Terjemahan Dan kemudian Tarjem T pass T rapp T Tarjem Terima kasih.